Bermula dari keprihatinan dengan banyaknya pengangguran akibat pandemi COVID-19, sejumlah siswa SMK di Madiun, Jawa Timur menciptakan mobil listrik. Mobil listrik tapi mobil yang dibuat selama satu bulan ini sangat cocok loh dibugunakan oleh para pedagang kecil, khususnya pedagang nasi pecel karena mobil ini jauh lebih aman bagi makanan karena tertutup. Inilah mobil listrik, hasil kreasi sejumlah siswa SMK model rujukan PGRI 1 Mejayan Madiun. Mobil ini bakal menjadi mobil ramah lingkungan untuk berjualan nasi pecel. Menariknya mobil yang dilengkapi dengan aki berukuran 12V tersebut mampu berjalan dengan jarak tempus 90 km dengan kecepatan 40 km per jam. SEP ini sudah untuk jualan nasi pecel kas Madiun di Alun-Alun Caruban ataupun di sekitar SMK PGRI 1 Mejayan. Kesulitannya membuat ini apa mas? Untuk kesulitannya mungkin dikelistrikan soalnya ya tenaganya dan dinamonya tidak sama dengan harus kita bisa menyamakan ketinggian faultnya. Menurut Kepala Sekolah SMK model PGRI 1 Mejayan Sampun Hadap, ide membuat mobil listrik yang diberi nama Moblis itu bermula dari keresahan warga dengan banyaknya angka pengangkuran akibat pandemi COVID-19. Untuk membuat satu unit mobil ini dibutuhkan waktu selama satu bulan dengan menghabiskan biaya kurang lebih 15 juta rupiah. Karena ini kan masih rancang bangun sehingga terjadi masih apa yang ngepas nih masih coba-coba itu butuh waktu. Kalau ini nanti di produk massal paling untuk satu unit itu tidak sampai satu minggu selesai. Selain bisa digunakan berjualan nasi pecel, mobil listrik ini juga bisa digunakan berjualan lain sesuai keinginan. Bentuknya yang sederhana dan minimalis menjadikan kendaraan ini sangat cocok dimiliki oleh para pemilik usaha kecil dan menengah. Inam Tohari, Kontributor Madiun Jawa Timur